selamat pagi anak-anak kita khususkan doa kita kepada Nabi Muhammad SAW Yai Haji Hashim Asyari Syekh Abdul Qadir Jailani Bapak Ibu Guru M. Islam yang telah mendahuli kita serta Bapak Ibu Guru dan keluarga di rumah Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Lazina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Walabdallin A'udhu Billahi Rabbah Wa Bil-Islami Dina Wa Bi Muhammadin Nabi Yawwa Rasulah Rabbi Zidni Ilma Warzukni Fahma A'udhu Billahi Rabbah Amin Ya Rabbil Alamin Nah kita lanjutkan belajar kita yaitu tentang materi pengukuran sudut apa sih sudut itu anak-anak ada yang tahu apa sih sudut itu sudut adalah wilayah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik sudut mempunyai satu buah titik dan dua buah kaki sudut kita perhatikan sudut yang ada di dalam ada sudut ABC CB termasuk kaki sudut kemudian AB juga termasuk kaki sudut kemudian B termasuk titik sudut kemudian ada gambar atau bagian yang berwarna itu namanya besar sudut kamu lihat lambang dari sudut nah seperti lambang kurang dari nah penamaan sudut kita bisa menyebut sudut di sebelah ini yaitu sudut ABC atau sudut CBA atau singkatnya yaitu sudut B nah lanjut yaitu jenis-jenis sudut sudut dibagi menjadi tiga yang pertama ada sudut siku-siku sudut siku-siku ini mempunyai besar sudut 90 derajat kemudian ada sudut lancip sudut lancip ini mempunyai besar sudut yaitu kurang dari 90 derajat yang ketiga adalah sudut tumpul untuk sudut tumpul ini anak-anak mempunyai besar sudut kurang dari 90 derajat selanjutnya yaitu mengukur besar sudut untuk mengukur besar sudut untuk mengukur besar sudut kita biasa menggunakan alat busur derajat sudah pernah lihat busur derajat bentuknya seperti ini ya anak-anak nah busur derajat ini mempunyai dua garis yaitu ada garis vertikal dan ada juga garis horizontal kemudian di tengah-tengah terdapat titik pusat busur nah terus kemudian ada dua skala yaitu skala nol sebelah kiri dan skala nol sebelah kanan lanjut kita melaksanakan langkah-langkah mengukur besar sudut nah kamu perhatikan sudut ini yaitu sudut PIR hitunglah besar sudut PIR angka pertama yaitu kamu siapkan busur derajatnya nah setelah itu kamu himpitkan busur derajat itu dengan kaki sudut salah satu kaki sudut nah disini ada kaki sudut PIR nah setelah kamu himpitkan kamu paskan pada titik busurnya nah kemudian kamu lihat pada kaki busur selain PIR yaitu kaki sudut PIR nah di kaki sudut PIR itu pas terletak pada antara angka 20 dan 160 nah ada dua angka kira-kira berapa ya besar sudut PIR berarti kita lihat dulu untuk sudut PIR ini kan termasuk sudut lanjib sehingga besar sudutnya kurang dari 90 derajat maka diperoleh besar sudut yaitu 20 derajat sehingga sudut PIR atau sudut RVP atau sudut V yaitu 20 derajat lanjut untuk soal selanjutnya perhatikan sudut DEF nah hitung besar sudut DEF DEF sama kamu siapkan busur kemudian kamu himpitkan kaki kaki sudut dengan garis horizontal tepatkan pada titik pusat busur nah kita temukan yaitu garis EF atau kaki sudut berada di 120 dan 60 nah sudut DEF termasuk sudut tumpul ya anak-anak sehingga besarnya melebihi 90 derajat nah disini kita garisnya menunjukkan pada angka 120 dan 60 derajat jadi sudut DEF atau sudut FED atau sudut E adalah 120 derajat nah anak-anak belajar sudut sangatlah mudah jika kalian mempraktekannya semoga video bu guru bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak dan menonton video pembelajaran hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh